Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi dengan Petualangan Harut Kali ini kita mau piknik Mau jalan-jalan ke Wisata Dieng Kita Ikut open trip Di, namanya apa open tripnya? Proper vacation Di Salatiga Nah teman-teman Petualangan Harut Kali ini Petualangan Harut Mau jalan-jalan nih Ke Kew Said Kawah Sikidang Yang berada di Dieng Ikutin terus keseruannya ya Teman-teman karena Ini pintu parkirnya macet Di Pas pintu persisnya Pintu gerbangnya kawah Sikidang Jadi Kita semua Turun jalan kaki Mobilnya Antri untuk parkir Kita pakai masker Karena Kau menengat dari Kawahnya itu Terasa banget Dari sini Sudah tercium Bau pelerang Ini pintu masuknya Dikarenakan hari ini adalah weekend Jadi Pengunjungnya membludak nih Padat merayap Jadi kita harus Antri dulu ya Sambil antri Enaknya kita Lihat pemandangan Yang ada di sini juga Buat teman-teman Yang penasaran Dengan telur rebus Dari kawah Bisa nih Dijipi Jajanan ini Cuma 5.000 rupiah Per satu Telurnya Kita sudah berada di kawasan Kawah Sikidang Dan ketika hari Libur Memang Penteriannya Banyak sekali Pengunjungnya datang Kita sambil jalan Pelan-pelan Kita nikmati Nah teman-teman Kawah Sikidang Merupakan kawah aktif Terbesar Yang ada di Taratan Tinggi Dieng Kawah ini memiliki Satu telaga air Panas kecil Dengan air Yang selalu mendidih Dan lapangan Jelah gas Dengan titik-titik Yang selalu Berpindah-pindah Di dalam suatu lapangan Seluas lebih kurang 4 hektare Dari karakter inilah Namanya berasal Karena penduduk setempat Melihatnya seperti Kijang Kijang dalam bahasa Jawa Yang melompat-lompat Dari sisi geologi Kawah ini tergolong muda Catatan letusan Friatik Terakhir pada tahun 1981 Kawah ini terbentuk Dari letusan Gunung berapi Di kawasan Dataran Tinggi Dieng Bertahun-tahun lalu Dan berada Di tanah yang datar Sehingga Pengunjung Meluasa melihat Lumpur panas Meletup-letup Dan gas Atau asap Yang berwarna putih Bekat Mengampul di udara Terima kasih Ini kawah utama Di bidang Kita gak bisa Selama-lama Di sini Karena Bau pelirangnya Dan asapnya Itu Kental banget Saya bisa turun Tapi gak bisa Manjur sampai atas Karena terlalu Berbahaya Di sini Asapnya Bikin pengap Bikin susak nafas Kalau kelamaan Di sini Jadi kita gak bisa Lama-lama di sini Kita bisa foto Di belah sana Nanti Boleh naik ke atas Maksimal di sini Ini semuanya Belirang Disitu masih ada Kawahnya Kalau lama Kita hidup Nanti jadi Beracun Asapnya Jadi kita harus Pakai masker Ada beberapa Lokasi Yang paling utama Adalah ini Yang besar Terus di bagian Ujung sana Itu ada asap Juga pasti Di sana itu Kawah Dan Di sini beberapa Kawah Kecil-kecil Serta di belakang Sana Satu besar Baik mas Baik mas Baik mas Baik mas Excellent Serta di belakang Coba explore Teman-teman Tinggi ke atas sana Kawah segidang Ini ada kayu-kayu Gini Bagus Untuk Aquascape Tapi kita Gak boleh Bawa pulang Gak bisa Sembarangan Bawa pulang Ini bekas Terbakar Teman-teman Tapi kurang tahu Terbakarnya Karena Apa Dari belirang kah Atau Dibakar Sengaja kah Pokoknya Pohon mati Tapi tunggu lagi Tuh Kalau yang ini Oh ini juga Tunggu lagi Rame banget Di hari libur Gini Di hari minggu Jadi perjalanan tadi Kita mulai di Pagi hari Pukul 5 Kita berangkat Dari rumah Terus rencana Awalnya itu Kita ke Danau Menjer Tapi Di sana Ternyata Lagi ada Festival Jadi Mobil Tidak bisa Masuk Macet total Dan akhirnya Kita putar balik Ke Objek wisata Candi Arjuna Dari Arjuna Dapat tiket Terusan 30 ribu Itu untuk Dua lokasi Candi Arjuna Dan Kawasikidang Tadi kita sudah Ke Candi Arjuna Cuma kita skip Karena Ya begitu aja sih Tempatnya Tidak kurang menarik Akhirnya kita pindah Ke Kawasikidang ini Sempat macet Beberapa kali Dan Kita baru sampai Di Kawasikidang ini Pukul Dua tadi Kita sudah explore Hampir setengah jam Di sini Tidak kurang menarik Tidak kurang menarik Terima kasih telah menarik Cemen Pokoknya bagus, teman-teman Ok, teman-teman Pokoknya bagus, teman-teman Pokoknya bagus, teman-teman di toko-toko tadi ketika kita masuk nanti akan kita shoot sedikit ada oleh-oleh belerang seperti sabun belerang terus ada untuk terapi pakai lumpur belerang itu bisa dibeli jadi tidak perlu ambil di kawah langsung saya bisa beli yang sudah dingin ini dari bagian paling atas kawahnya saya bisa lihat aduh rambutnya naik nah penampakannya seperti itu teman-teman di warung warna-warni itu nanti kita bisa jajan beli oleh-oleh kita akhirnya turun karena kabutnya semakin asapnya semakin kental mulutnya sampai kering rasanya bikin pusing ada akatsuki guys di kawah sekidang ini mas-mas berjubah hitam kita sudah sampai di parkiran saatnya kita pindah ke lokasi selanjutnya yaitu ke danau menjer yuk gas yuk gas yuk gas terima kasih